Selamat malam, saya Ramahar Deaksan Nordin, owner dari kucing ini. Empat hari yang lalu, kucing saya bawa ke klinik Teddy Bearcat. Dengan kejarah klinis, perutnya membesar, terus keluaran cairan dari alat pelaminya. Dia ke masa dokter, yaitu dia mengalami geometra. Terus setelah itu, tindakan yang dilakukan itu operasi yang dilakukan oleh dokter, empat hari yang lalu. Dan di Rawat Inak, di sini selama empat hari, kata dokternya, penyembuhan dari kucas operasinya alhamdulillah baik. Sekarang saya ini mau menjemuh kucing ini. Dan mau tanya-tanya ke dokter, perawatannya sebenarnya bagaimana dok? Bagaimana perkembangan ini setelah dikerawat Inak selama empat hari di klinik Teddy Bearcat? Pak makannya, minumnya, terus foodnya bagaimana dok? Ini udah hari keempat, progresnya bagus. Progresnya bagus, foodnya udah lancar, kencingnya juga udah lancar, udah nggak diare. Terus makannya yang masih jadi PR ini. Jadi di hari keempat dia masih maunya respon di makanan basah. Tadi kan kita sediain dua makanan ya, kering sama basah. Ini di sini udah disediain dua pakan, udah pakan basah sama pakan kering. Cuma sayang dia masih belum respon di pakan keringnya. Dia masih responnya di pakan basah. Tapi, progres bagusnya dia udah mulai makan sendiri. Yang tadi belum mau makan sendiri, sekarang udah mau makan sendiri. Nah, nanti ini kita lihat. Paling nggak tiga hari lagi, kita cek dia udah mulai makan makanan kering nggak. Terus lukanya ada terbuka atau nggak. Kalau misalkan luka aman nggak ada terbuka, dia udah mulai mau makanan kering, bisa pulang. Lihat ya. Ini lukanya udah menutup bagus, nggak ada terbuka. Nah, nanti hari ke-7 kontrol selama nggak ada masalah. Hari ke-7 sebelum pulang rawat inap, kita buka jahitan. Kalau nutup semua bagus, bisa pulang. Nah, ini nanti di rumah perawatannya hanya dioles salep aja. Dilanjutkan salepnya setiap hari. Sehari dua kali, pagi sama malam. Terus obatnya juga diminum pagi sama malam setelah makan ya. Oke. Oke. Perawatannya si ini, berapa lama lagi tuh di rawat inap? Terus setelah di rawat inap, bagaimana perawatannya dia dimasak? Iya. Jadi ini di sini kita selesaikan dulu antibiotiknya. Oleh nggak dia konsumsi antibiotik tiga hari lagi, sambil lihat progres makannya sama progres lupanya. Kalau tiga hari lagi bagus, makan bagus, sudah mau makan kering dan luka tertutup bagus, buka jahitan. Jahitannya aman, nggak ada yang terbuka, boleh pulang. Nah, nanti setelah pulang, di rumah sementara mungkin dikandangin dulu. Ya, dimasukkan kandang dulu. Terus diperhatikan makan minumnya. Sama jangan lupa nanti ada obat yang harus dilunum dan dioleskan. Sehari dua kali, pagi sama malam. Nanti selama satu minggu di rumah, selama tujuh hari diamatin. Kalau misalkan tiba-tiba ada luka terbuka atau tiba-tiba dia tidak mau makan, nah segera dibawa ke sini lagi. Oke, di rumah tinggal berdoa aja supaya Mimi makannya segera pulih biar bisa segera pulang. Ya. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Adah Mimi. Adah Mimi. Adah Mimi. Adah. Adah Mimi.